Halo guys, welcome to Gemas Podcast, gembira menuju sarjana hukum Kenalin nih, aku ada Angelina sebagai host podcast kali ini dan disini ada Via sebagai co-host yang akan menemani kalian setelah podcast ini berlangsung Oke Angel, sekarang kita mau bahas apa nih? Kan kita ini nanti bakal jadi sarjana hukum ya Fi Ada pentingnya nih untuk kita bahas profesi di bidang hukum Kalau ditanya nih Fi kamu, profesi di bidang hukum yang terlintas pertama kali di pikiran kamu apa nih? Hmm, lawyer, notaris, hakim, jaksa Nah, tadi kan Fi udah sebutin banyak nih profesi di bidang hukum Tapi untuk podcast kali ini kita bahas khusus jaksa Makanya podcast episode ini kita kasih judul Kodesa, Kode Perilaku Jaksa Wah, Kode Perilaku Jaksa, tapi jaksa itu yang melakukan penuntutan di pengadilan itu kan ya? Bener sih, jaksa itu melakukan penuntutan Tapi sebenarnya Fi, kalau berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004 Pengertian jaksa itu jabat publik yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang Untuk melakukan penuntutan seperti yang tadi kamu sebutin Dan juga melakukan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap Dan berbagai tugas dan wewenang lainnya Oh, jadi selain penuntutan itu ada tugas dan wewenang lainnya ternyata Iya, bener banget Jadi selain penuntutan, jaksa itu punya banyak bidang tugas dan wewenangnya Ada bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketertiban dan keamanan umum Dan masih banyak bidang lainnya Nah, misalnya untuk saat ini kita ambil contoh di bidang pidana nih Di bidang pidana, selain melakukan penuntutan Jaksa itu melakukan putusan penetapan hakim Dan juga putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum Dan melakukan pengawasan terhadap berjalannya putusan tersebut Dan masih banyak juga sih tugas dan wewenang lainnya Nah, untuk semua yang lagi nonton podcast ini Ternyata jaksa itu nggak cuma melakukan penuntutan, guys Tadi Angelou udah bilang banyak ya tentang apa ya tugas dan wewenangnya Nah, jadi sebenarnya sih Fi, aku masih nanya nih Masih bingung tentang Kalau jaksa tidak melakukan tugas dan wewenangnya Sesuai yang kita sebutin tadi nih Gimana ya jadinya? Nah, jaksa ini kan profesi hukum ya Pastinya dia punya namanya pedoman kode perilaku jaksa Dan pedoman itu ada di Peraturan Jaksa Agung nomor 14 tahun 2012 Dalam peraturan tersebut ada tiga hal utama yang dibahas nih Tentang kewajiban jaksa, tentang larangan jaksa, pelindungan jaksa, sama hak-haknya jaksa Kalau misalnya ada di jaksa yang melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa Pasti ada sanksinya dong, Angelou Jadi banyak ya tugas kode perilaku jaksa ini Gini kan Fi, kita pasti pernah nih dengar jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi Itu termasuk gak sih dari pelanggaran yang tadi kamu sebutin? Nah, itu termasuk tuh dalam pelanggaran kode perilaku jaksa Nah, jadi kalau karena sudah kita bahas pelanggaran nih Kalau jaksa tidak melakukan sesuai dengan tugas dan mewenangnya yang kita sebutin tadi Ini kan udah pelanggaran nih Cara untuk menindak jaksa tersebut gimana? Sama cara kita tahu kalau jaksa ini sudah melewati batasnya gimana? Kalau itu aku bakalan, bukan membandingkan ya Kita akan lihat di advokat Advokat itu kamu tau kan ada namanya Dewan Kehormatan gitu kan Kalau misalkan di jaksa sendiri itu untuk bisa tahu jaksa itu melakukan pelanggaran kode perilaku atau gimana Itu ada dua pengelasan yang dilakukan Ada pengelasan internal sama eksternal Kalau internal sendiri pasti ada di jaksa dong Nah, di jaksa itu ada namanya jaksa agung muda Dia punya fungsi koasi penyidikan Yang bisa tahu kalau jaksa itu melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa Atau disiplin PNS Nah, kalau lembaga kejaksaan ini nih Ada nggak sih sebenarnya lembaga yang khusus untuk menangani hal yang udah kita bahas ini? Ada dong, namanya komisi kejaksaan Tapi itu bakal dibahas di podcast kita yang kedua Nah, untuk masyarakat sendiri, masyarakat umum seperti kita ini Bisa nggak sih terlibat aktif dalam pengawasan penerjanya jaksa ini? Bisa banget Tadi aku udah bilang pengawasan itu kan ada dua Internal sama eksternal Nah, masyarakat itu masuknya pengawasan eksternal Jadi kalau misalkan nih ada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan jaksa Atau yang sudah tidak disiplin Itu bisa banget melaporkan jaksa tersebut Dan itu bisa dari kejaksaan negeri Kejaksaan tinggi atau kejaksaan agung Berarti masyarakat terlibat aktif ya dalam melakukan pengawasan kinerja jaksa ini? Betul banget Dan pengawasan dari masyarakat ini penting banget buat jaksa dan pemerintah Karena bakal menciptakan Bakal menciptakan kepercayaan terhadap profesi jaksa Nah, kita banyak dapat info baru nih tentang jaksa dari podcast kita episode ini Kita juga berharap teman-teman yang lagi dengerin podcast kita kali ini Bisa dapat info baru sebanyak yang kita dapatkan dalam podcast kali ini Betul banget Karena pembahas ini udah sangat menarik banget ya guys ya Untuk kalian semua yang penasaran sama pelanggaran jaksa Lebih dalam lagi bisa banget cek podcast kita di podcast gemes episode kedua Sekian episode kita untuk kali ini Aku Angelina dan Via Pamit undur diri Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini Dan di-share ya Ke teman, bapak, ibu, pacar, tukang, salir, tukang, ojek Semuanya biar tahu dan paham tentang profesi jaksa Oke, bye-bye Sampai jumpa di gemes podcast selanjutnya Dadah Dadah